Al-Fatihah Termasuk dabah Kendaraan kita Ontah dan sebagainya Tidak boleh kita mengutuk Biarpun itu binatang, tidak boleh dikutuk Hadis yang kedua Dari bab ini Hadis yang pertama sudah kita baca pada pertemuan Yang lalu Siddiq itu orang yang kuat imannya Bukan sekedar iman-imannya Orang punya keimanan Kemudian kalau sudah sangat kuat Maka namanya Siddiq Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu Bukan sekedar iman seperti Rata-rata orang waktu itu Tapi beliau punya kelebihan Makanya gelarnya As-Siddiq Kalau orang kuat imannya Maka enggak Dia tidak akan menjadi Ayyakunala'ana tidak akan mudah mengutuk Bisa difahami lain bahwasannya Kalau orang lesannya mudah mengutuk Itu tanda imannya lemah Lesannya orang mudah mengutuk Dan kadang yang dikutuk Enggak tanggung-tanggung Anaknya Kenapa dikatakan imannya lemah Karena dia seolah-olah enggak kenal Tuhan Enggak kenal Allah Yang dikutuk anaknya Berarti akalnya juga kurang Anaknya buah hatinya Dikutuk artinya dikutuk Seperti mendoakan jelek Terjadi kepadanya Ini menunjukkan Kalau dia lemah akalnya Sekaligus lemah imannya Bawasannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar kutukan itu Dan nanti disebutkan Dalam berbahaya terlain Bahwasannya kutukan itu Akan kembali kepada yang mengutuk Kalau yang dikutuk Tidak pantas dikutuk Maka orang yang imannya tinggi Itu susah mengutuk Bahkan semakin kuat imannya Kepada Allah dan Rasulnya Yang ada di hatinya adalah Lebih dikuasai dengan sifat lembut Dan kasih sayang Kalau ada orang yang ia Anggap sebagai orang bermasalah Ahli maksiat misalnya Dia tidak akan sempat untuk mengutuknya Akan tapi yang dihadirkan adalah Panjatan-panjatan doa Tanda kasih sayang Yang ada di hatinya kepada mereka Mereka yang melakukan kesalahan Bukan mengutuk Itu kepada orang lain Bagaimana dengan anaknya Anaknya sendiri dikutuk Menunjukkan kalau dia adalah Akalnya yang lemah Dan imannya lemah Mari kita jaga lesan kita Agar tidak mengutuk Mengutuk itu mengucapkan Kalimat jelek Atau basalin Mendoakan dengan doa jelek Biarpun tidak dengan kalimat terkutuk Dengan mengucapkan kalimat celaka Juga sama Celaka kau Termasuk neraka untuk mu Tidak boleh Itu adalah kutukan Neraka kan tempatnya Merukat Allah Dan orang yang suka mengutuk ini Masya Allah Orang tidak berguna Seperti disebutkan dalam hadis berikutnya An-Abi Huray Abid Dardak Dari Abid Dardak Radiyallahu ta'ala Anhu Semoga Allah senantiasa Memberikan keridoan kepada Abid Dardak Kalau boleh berkata Kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Orang yang lesannya mudah mengutuk Dikit-dikit ngutuk Ngomong jelek Doain jelek Itu dia tidak akan bisa menjadi syufa'a Tidak akan bisa memberikan pertolongan Artinya begini Seperti penghafal Al-Quran Kalian anak-anakku Jika tulus kamu dalam memberikan Menghafal Al-Quran Al-Quranmu akan menolongmu Dan engkau sendiri akan bisa menjadi Pertolongan Untuk orang tua dan keluarga Jadi ada orang-orang Orang mati syahid Memberikan pertolongan kepada keluarganya Yang Misalnya keluarga itu adalah Salah satu dari anggota keluarganya Dicap Misalnya Karena banyak dosanya Ahli neraka Dan seorang yang mati syahid Penghafal Al-Quran Orang-orang yang ahli ibadah Orang soleh Wali-wali Allah Dia bisa memberikan pertolongan Minta kepada Allah Ya Allah Ini adalah saudaraku Biar calon ahli neraka Angkat ke surga Nah itu memberikan pertolongan semacam itu Syafaat itu ya kayak begitu Syafaat khosoh dari baginda Nabi Hamba ini Jatahnya kayak Ini sedang neraka Ini gak benar Cuman karena dia ada cinta Nabi Diberi syafaat Ditolong oleh Nabi Nah ini syafaat Nah ini orang yang suka mengutuk ini Di dunianya pun gak berguna Di akhirat gak berguna Gak bisa menjadi syafaat Gak bisa memberikan pertolongan Karena dia sendiri tidak tertolong Bagaimana bisa menolong orang Dia celaka juga Wala syuhada Ya umat qiyamati Tidak bisa menjadi saksi Menjadi saksi itu kan Sebuah kebanggaan Umat ini akan menjadi saksi Untuk umat yang lain Jadi kita itu menjadi saksi Di antara umat-umat Nabi terdahulu Biarpun kita datang di akhir zaman Artinya kebanggaan Kalau dalam dunia Apa namanya Di masyarakat kita Ada namanya Rekomendasi Atau taskiyah misalnya Gimana menurut Nd Coba Kalau ingin tahu orang ini Tanyakan si fulan itu Berarti si fulan ini dianggap Gimana ini orang ini Waduh saya gak tahu orang ini Yang lebih tahu adalah ustad Ya ustad Gimana menurut antum ini Berarti ustad ini menjadi saksi Kalau ini orang baik Berarti ustadnya harus baik dulu dong Kita gak akan bertanya Kepada ustad tersebut Kecuali orang ini Kepala ustad itu baik Kamu mau nikah dengan seorang wanita Pengen tahu keadaan wanita tersebut Mungkinkah kita bertanya dengan orang yang gak bisa dipercaya Enggak mungkin Laki-laki atau orang yang bisa dipercaya Kita bertanya Pak mohon maaf Saya pengen tahu tentang ini Anak ini gimana kabarnya Atau laki-laki ini bagaimana Berarti orang yang kita tanya Kita Kalau kita berakal Yang kita tanya Kita duka dia adalah bisa jujur Dia benar Dan dia baik juga Masa kita akan bertanya kepada orang yang Gak jelas Misal Solat Enggak Judi Iya Zina Iya Lalu bertanya Gimana menurutmu tentang laki-laki ini Ya gak benar Jadi syuhada ini adalah Kelar kemuliaan Untuk umat Nabi Muhammad Tapi orang yang terkutuk ini Yang suka mengutuk ini Gak bisa Gak bisa keterombongan kemuliaan ini Artinya keluar dari rombongan syuhada ini Subhanallah Maka jaga lesanmu Semarah apapun dirimu tahan Daripada ngomong jelek Lebih baik ditukar dengan kalimat yang baik Kami masih ingin Dengan tradisi orang Arab Karena sudah terbentuk tradisi Ada sebagian tempat Tradisi baik Kalau marah itu bukan mengutuk Malah doain Kalau sudah lagi marah itu merah Allah Yahdik Allah Yahdik Allah Yahdik maksudnya Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu Tapi maknanya marah Jadi kalau sudah ada orang Ngomong Allah Yahdik Itu berarti sudah ada marah Tapi kalimat yang dikeluarkan Kalimat baik Kalimat yang baik Tapi kadang lesannya Lesan jelek Binatang keluarkan semuanya Nah alhamdulillah Jadi mari kita biasakan Dalam keadaan marah pun Jangan sampai kita lupa Dari kalimat yang baik Marah kita dengan seseorang Kita manusia Ada saat marah Tapi itu Didoakan dengan doa Mendoakan keluar dari lesan kita Adalah mutiara Kalimat yang baik Panjatan doa yang istimewa Seperti itu Itu orang beriman Tapi kalau dikatakan tadi Orang yang imannya lemah Yang begitu Dikit-dikit ngutuk Dikit-dikit mengutuk Maka koreksi dirimu sendiri Kalau kamu jago ngutuk Maka sesungguhnya imanmu kropos Dikit-dikit Mendoakan jelek orang Celaka-celaka Raka-raka Waduh semuanya disebut Dalam suami istri Kalau ada suami Suka mencaci istrinya Dia sebenarnya lemah Imannya Dan mulutnya busuk Yang repot orang Tidak sadar Begitu Sudah menjadi kebiasaan Alasannya apa? Emang dia kurang ajar Benar? Biarpun kurang ajar Kan lesan kita Jangan ikut kurang ajar Dari samurah Radiyallahu ta'ala Luka walaka Rasulullah S.A.W La tala'anu Bilaknatillahi Walabi ghazabihi Walabi nari Awas Jangan biasa Kamu sering kutuk-mengutuk Saling mendoakan Dengan doa jelek Dengan laknatullah Masanya Laknatullah Mengatakan Kutukan Allah Semoga ditimpakan Kepadamu Ini tidak boleh Jangan biasa Dengan kalimat seperti itu Walabi ghazabihi Jangan mengatakan Semoga Allah Murka kepadamu Tidak Telakah kau? Sama Nerakah buatmu? Tidak Bukan begitu Nabi belah Ra'ahu Abu Daud Fathirmidi Waqal Hadith Hasan Suhih Wa nabni Mas'udin Dari Sayyidin Abdal bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhu Kala Berkata Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Berasabda Laisal Bukanlah seorang Mumin Itu yang Kerjaannya Mencelah Mencaci Hati-hati Hati-hati Laisal Kadang-kadang Alasannya Alasan Untuk Da'wah Alasannya Untuk Merubah Tapi Mencaci 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 Mengolok Orang Tidak Tidak Tersentuh Hatinya Dengan Caci Maki Ya Yang cocok Memang Satu Faham Satu Madhab Dia Sedang Mencaci Maka Disaat Ketemu Satu Kawanan Yang Sama Mencaci Wah Klop Sehingga Mungkin Bertepuk Tangan Saat Itu Disaat Ada Satu Kata Belui Apa Kalau Seandainya Aku Mendapatkan Informasi Misalnya Malaikat Jibril Datang Bahasanya Ya Hassan Basri Engkau Punya Satu Doa Yang Sangat Dikabul Kau Doa Apa Belui Berkata Kalau Seandainya Aku Punya Satu Doa Yang Sangat Dikabul Yang Aku Doakan Adalah Pemimpinku Semoga Menjadi Pemimpin Yang Adil Soleh Bener Itu Tidak Perlu Kita Menghadirkan Menjaci Maki Dan Allah Itu Bukan Manhaj Bukan Cara Hidup Yang Bener Itu Emosi Itu Hawa Dan Jaci Maki Tidak Akan Membuahkan Kebaikan Bahkan Nanti Kalau Kita Menjaci Seseorang Dan Mungkin Setiap Orang Ada Yang Mencintainya Seseorang Ada Yang Mengaguminya Seseorang Ada Yang Hidup Bersama Kemaslah Tandengannya Kalau Orang Itu Kita Caci Maka Di Bawah Ada Yang Tersinggung Perasaannya Kapan Dakwah Kita Akan Masuk Ke Mereka Kalau Menjelaskan Tentang Sebuah Kebenaran Iya Tapi Tanpa Menjaci Kita Mengatakan Pendapat Fulan Adalah Salah Dan Tidak Perlu Diikuti Bahkan Keluar Dari Ijma Ulama Bahkan Yang Mengatakan Dengan Meyakini Adalah Kafir Tapi Saya Tidak Mengatakan Si Fulan Kafir Karena Bisa Jadi Dia Berkatanya Seperti Itu Karena Dia Lalai Lupa Atau Salah Berpikir Begitu Mungkin Kepleset Seperti Itu Tanpa Caci Maki Kadang Terlalu Semangat Berjuang Penegak Kebenaran Terlalu Bersemangat Dikit Main Caci Maki Belum Klarifikasi Belum Menjelaskan Caci Maki Sehingga Muncullah Pengkafiran Pembidahan Di tempat Yang Tidak Seharusnya Dibidahkan Olok Caci Maki Dan Ini Bahaya Sekali Dan Bukan Pendidikan Dari Baki Dan Nabi Kalau Itu Sebuah Kesalahan Ilmiah Maka Yang Akan Menangani Ahli Ilmu Diskusi Antara Ahli Ilmu Keluar Daripada Diskusi Yang 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 Baling Bener Tanpa Harus Ada Caci Maki Dan Olaan Wanda Bini Mas'ud Dinn Dari Sayyidina Abdallah Bin Mas'ud Kuala Berkata Kuala Rasul Salaam Fas Laisal Mumin Seorang Mumin Mencaci Laan Mengutuk Mengutuk Wala Fahish Ngomong Kotor Ngomong Jorok Ini Musibah Juga Karena Kamu Para Santri Anak Naku Semuanya Ada Orang Diuci Ola Allah Ceramah Di Atas Mimbar Ngomong Jorok Terus Bagaimana Itu Ini Jangan Dibikin Main-main Mimbarnya Rasulullah Apalagi Di Saat Bicara Bicara Pun Kita Tidak Perlu Ngomong Yang Jorok Yang Kotor Ngomong Yang Baik Ngomong Yang Sopan Sehingga Kita Didedek Tata Kerama Berucap Kalau kita Mau Kebelakang Kalau Mau Buang Air Pun Kita Mau Kebelakang Sebentar Dalam Bahasa Hadis Nabi Kodoh Alhajah Kodoh Hajatahu Kodoh Hajatahu Disesuaikan Maksudnya Kalau Habis Makan Perut Kodoh Hajatahu Buang Air Besar Kalau Seorang Suami 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 Istri Kodoh Hajatahu Hubungan Suami Istri Dengan Bahasa Bahasa Yang Sopan Jadi Nabi Mengajarkan Bahasa Yang Sopan Hendaknya Kita Pun Membiasakan Dengan Bahasa Yang Sopan Jangan Pakai Bahasa Jorok Bahasa Yang Kotor Wulal Badi Badi Itu Kurang Lebih Badi Ini Kalau Kotor Kalau Fuhustati Lebih Luas Makananya Kecil Kalau Badi Ini Bisa Omongan Omongan Yang Rendah Menunjukkan Tidak Beradab Biarpun Menunjukkan Tidak Beradab Kalau Tadi Fuhush Itu Sudah Mengarah Kepada Kekecian Kalau Fahishah Itu Biasanya Diarahkan Kepada Masalah Perzinaan Dan Sebagainya Jadi Ngomong Jorok Itu Fahishah Tadi Kalau Badi Adalah Termasuk Di Luar Badi Ngomong Ngomong Gak Ada Manfaat Gak Ada Gunanya Ngomong Jelek Al-Badi Omongannya Jelek Kotor Tapi Kalau Fahishah Tadi Joroknya Jorok Parah Artinya Ini Semua Adalah Urusannya Dengan Lesson Yang Hendaknya Kita Menjaga Tutur Kata Kata Biasakan Dengan Kalimat Yang Baik Pilih Kalimat Yang Paling Berwibawa Kalimat Yang Paling Sopan Itu Kan Pendidikan Semoga Allah Senantiasa Memberikan Keriduan Kepadanya Kalau Rasulullah Rasulullah Bersabda Kalau Ada Seorang Habba Mengutuk Sesuatu Sesuatu Itu Apa Saja Manusia Kambing Kendaraan Melambung Keatas Itu Kutukan Pintu Langit Dibuka Tidak Bisa Kemana Mana Balik Lagi Ke Bumi Sebab Kutukan Itu Kan Doa Sama Itu Ke Arah Mendoa Jadi Tidak Nyampe Gambar 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 Akan Dikembalikan Selesaikan Doa Kembali Kebumi Ditutup Juga Pintu Bumi Masuk Kebumi Enggak Langit Enggak Terus Kemana Terus Kemana Yaminan Kiri Kanan Tidak seseorang gambarannya gak bisa kemana-mana setiap orang mengutuk itu misalnya mengutuk fulan si A dikutuk maka kutukan ini keliling mencari orang tersebut kalau sudah bertemu benar ya sudah dia tapi kalau dia gak layak dikutuk balik kepada yang mengutuk itu sendiri ini kan rugi orang punya kutukan sementara kita kan tidak tahu apakah orang itu benar-benar layak dikutuk atau tidak mungkin dia memang kelihatan maksiat dan sebagainya akan tapi bisa jadi tadi malam dia tobat terlanjur kita mengutuk di atas mimbar tak tahunya dia tidak layak dikutuk siapa yang dikutuk sesungguhnya dirinya sendiri makanya kerugiannya orang mengutuk ini rugi gak ada guna hati-hati kembali kepada kita kalau kita suka mengutuk na'udzubillah suatu ketika nabi di salah satu perjalanan dalam berpergian beliau ada seorang wanita angsar di atas ontanya kemudian rupanya jenuh repot rupanya ontanya agak bandel dia terus susah belok kan gak mau patuh bosenlah itu perempuan diajak ke sini gak bisa kemudian dikutuklah onta itu oleh wanita yang ngendarai tadi jadi nabi Muhammad rombongan bersama kaum muslimin bersama rombongan begitu wanita-wanita yang naik kendaraan dulu belum ada mobil-mobil begitu gak naik onta-onta-onta wanita laki-lakinya juga ada rupanya ontanya ada onta yang agak bandel capek itu perempuan yang mengendalikan onta tersebut karena capek dikutuklah itu onta terkutukkah onta nah di saat nabi mendengar seperti itu nabi Muhammad ambil barang-barang di atasnya tinggalkan onta itu karena dia telah dikutuk kenapa kalau onta terkutuk gak akan membawa berkah dalam perjalanan ini pendidikan kalau mobil memacet jangan dikutuk dasar mobil celaka oh celaka bener besok kok oh mobil kok didoain celaka makanya ngomong yang baik mobil macet-macet lagi mobil macet-macet lagi Allah semoga mudah gak macet lagi itu gak usah pakai celaka dasar bawah sial mobil sial-sialin sial bener karena sudah dikutuk nabi gak mau kenapa ontanya sudah dikutuk sama yang punya maka onta itu nabi tinggalkan jangan letakkan barang di atasnya karena gak berkah itu binatang karena sudah dikutuk sama yang punya setelah itu aku melihat onta itu gak ada yang dekati orang-orang gak mau menggunakan onta tersebut kenapa dianggap terkutuk sudah nabi melarang sebetulnya itu apa sih kan yang ruki perempuan itu sendiri gak bisa mengendarainya dan sebagainya makanya kembalinya kepada dia juga pada akhirnya mobilnya mobil dia sendiri dikutuk yang sengsara yang dia kalau celaka makanya orang bodoh kan seperti itu oh itu dasar mobil terkutuk mobil celaka mobil begini yang didoakan kan dia sendiri mobil-mobilnya dia yang naik-naik dia juga nah rugi dia dan nabi tidak senang tidak mau mengendarai onta itu bersama bakindan nabi karena onta terkutuk sudah dikutuk kemudian dari nabi barzata nabi barzata ibn ubaid al-aslami radiyallahu ta'ala dari nabi barzata bayi nama jariyatun ala nakotin alaiha saat seorang perempuan budak perempuan ala nakotin alaiha di atas ontanya ala nakotin di saat ada seorang perempuan ala nakotin duduk di atas ontanya sementara bersama onta tersebut sebagian barang-barangnya kaum jadi kafilah itu kebayang ya di Arab disini rombongan jadi jadi kalau onta itu berantai-antai diikat-ikat-ikat sambung-sambung panjang itu rombongan karena manfaatnya besar gak perlu banyak penuntun kemudian rampok juga takut kalau banyak jadi jadi banyak seratus lima puluh rombongan kalau pergi bareng-bareng jadi biasa seperti itu jadi jalan bukan sendiri sendiri itu khawatir dijarah oleh orang kalau sudah berantai banyak panjang sehingga diikat onta dengan onta sudah tidur di atas kendaraan sopernya satu yang pertama tidur sampai kemana sampai kemana enak juga nyoba naik onta ada onta disini kalau naik kambing gak bisa tidur nah ini di onta tersebut di ontanya perempuan tersebut ada barang-barangnya jama'ah rombongan idbah surat bin nabi rupanya ngelewati sebuah gang di antara bukit-bukit gunung-gunung jalannya kesempit wanita tersebut melihat baginda nabi dikuasai rasa hormat hibbah wibawa nabi refleks dan tempatnya itu bagi rombongan itu sempit ada nabi itu sempit akhirnya perempuan tersebut ingin menggering ontanya jauh jangan sampai mendesak nabi jadi ontanya dipinggirkan hal hal itu kalau bahasa kita apa ya mengusir bahasanya bahasa ontanya ngerti bahasa Arab hal 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 mikir-mikir maju-maju kalau kalau kita itu bahasa-bahasa yang yang paham ya binatang itu sendiri itu hal itu untuk menghalau onta maksudnya minggir-minggir ada nabi itu minggir rupanya di saat diinggirkan gak mau begitu beliau terpengat dikuasa lebih bawahnya baginda nabi itu memaksa ontanya dipinggirin jangan ganggu nabi rupanya ontanya namanya onta pas kebetulan waktu itu mungkin karena tempatnya sempit gak bisa langsung minggir refleks Allah mal'an terkutuk kalau onta jadi terkutuk kalau onta nabi mendengar itu semuanya faqalan nabi latusohibna naqatun alaihal laknatu sudah cukup gak boleh onta ini ikut kita karena dia telah dikutuk ini adalah pendidikan bagi kita agar jangan sampai gampang mengutuk kendaraan kita jangan sampai mudah mengutuk binatang kita apalagi anak keluarga kita na'udhu kita ini gak tahu seandainya kepala esat langsung seandainya dicacimaki mengutuk gak boleh semacam itu rumahnya bocor dimakutuk biasakan dengan kalimat-kalimat baik karena kutukan itu akan merukikan kita sendiri kalau luhu hal arti hal kata perempuan arti arti hal yang diucapkan perempuan fathil ha'i almuh malati wa iskanil lami hal dengan fa'i yang difathah dan sukun lamnya waya kalimat tulijat jiril ibeli yaitu kalimat untuk menghalau ontak iqlam hati hal hadith hadith ini kut yustashkalu maknahu ada yang mengishkalkan mempermasalahkan tentang maknanya walishkalafi semuanya gak ada iskal kata iman wawiyah ada yang mengatakan maksudnya iskal kok gimana kok ontak kok jadi begitu berarti ontaknya mubadzir dong mubadzir dong ontaknya begitu imam nabi jirikan bal al-murad an-nahyu an-antus sahib hum tilkan naqatu nabi hanya melarang nakoh itu gak boleh menyertai perjalanan baginda nabi boleh disembelah dimakan saat itu boleh dijual yang gak boleh menemani perjalanan karena perjalanan harus penuh berkah gak boleh dibarengi dengan ontak yang terkutuk waliyah safih nah yuna imbi iha wadab'i wadab'i wadukubi min kalau mau disembelah gak dilarang atau mau dijual atau mau dikenaiki tapi jangan bersama nabi yang gak boleh menyertai nabi jadi selain daripada menyertai nabi adalah boleh yang gak boleh adalah ontak tersebut menyertai nabi dan nabi berbuat begitu untuk pelajaran bagi yang lainnya kadang seolah Allah tidak besar tapi oleh nabi dibuat seperti itu karena apa besar sesungguhnya mengutuk kok kebiasaan jelek karena mungkin wanita itu sudah punya kebiasaan mengutuk sehingga refleks itu kebaca oleh nabi langsung dibi hukuman seperti itu jadi semuanya tidak kecuali yang dilarang adalah yang dilarang hanyalah menyertai nabi saja sebab semua tadi menjual menyembleh boleh yang dilarang hanya sebagian saja yaitu diajak untuk menyertai nabi nabi saja maka sisanya yang lain boleh seperti semula wallahu a'lam ini jadi jangan mengutuk binatang kendaraan polpen penulis khususah cici maki sandal bikin kepleset banting sandalnya dan kadang ibu-ibu ngajari nyaci tempat anaknya kepleset itu dibukul buang ini anaknya kepleset begitu ya wah iya ini salah berarti hari ini tidak jadi tempatnya dikutuk gara-gara anaknya kepleset besok kepleset lagi baik ini perlunya belajar akhlak kita itu kan icitihatnya ibu-ibu untuk menanangkan anaknya biar tidak nangis akhirnya lantainya yang dicacimaki dimarah lantai gak ngapa-ngapain baik jangan biasa mengutuk karena yang menjadi biasa celek adalah lesan kita maksudnya dibesarkan hatinya gak apa-apa sayang anak hebat jago perang nanti berjihad kepleset kecil gitu bukan bukul temboknya ya seperti itu selesai 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 Terima kasih.